Intro Halo guys, balik lagi dengan gue Arief Hari ini kita akan unboxing 1 buah jam tangan G-Shock dengan seri GA700SE Nah, seperti apa jamnya, kita langsung aja ke paket pembelian Di paket pembelian, kita mendapatkan kotak berwarna hitam dengan logo G-Shock berwarna merah di bagian atas Lalu ada beberapa keterangan seperti shock resist, water resist 20 bar, G-Shock dari 1983 Untuk di bagian depan, disini ada logo G-Shock lagi, di bagian samping kiri dan kanan polos Di bagian belakang, disini ada keterangan GA700SE-1A2DR Dengan nomor modulnya 5522 ya Lalu di bagian bawah, disini ada stiker Casio diimpor oleh PT FCB Lipstyle Nah, pastikan barang yang kalian beli ada stiker ini ya Untuk memastikan kalau barang yang kalian beli adalah original Di bagian dalam, pertama kita mendapatkan kartu garansi PT Gilang Agung Persada 2 tahun Kita repihkan dulu Lalu kita mendapatkan buku paduan dengan nomor modulnya 5522 Lalu kita juga mendapatkan kartu garansi internasional Ini biasanya berlaku 1 tahun Untuk kotaknya disini terbagi 2 bagian ya Sisi bagian atas disini untuk kelengkapan jamnya Lalu di bagian bawah, disini ada kotak kaleng Ini kita repihkan dulu Ini untuk kotak yang di dalamnya Dia berbahan kaleng Untuk keterangannya kurang lebih sama dengan kotak bagian luar ya Disini ada luku g-shock lagi Ada shock resist, water resist 20 bar G-shock dari 1983 Oke, langsung aja kita buka Kita repihkan dulu Tuh, ini dia jam tangannya Mantap, keren banget ya Sangat gegah sekali Ini ukurannya cukup besar Mungkin akan ideal dengan kalian yang mempunyai berat badan di 80 kg lah Kurang lebih Untuk warnanya sendiri, dia 2 warna ya Atau tuton Di bagian atas, dia disini berwarna hitam Atau hitamnya lebih ke abu ya Tidak hitam pekat Lalu di bagian bawahnya disini berwarna biru muda Nah, untuk bagian dalamnya sendiri Disini kombinasi ya Berwarna hitam dengan warna biru muda Untuk GA700SE ini memiliki 3 display digital Disamping angka 10 disini ada indikator untuk timer Word time, alarm, sama stopwatch Lalu di bawah angka 1 disini ada indikator untuk detik ya Dan di bagian bawah disini ada LCD untuk menampilkan hari, bulan, lalu tanggal Nah, untuk merubah tampilan yang ada di LCD di bawah Kalian bisa menekan tombol kanan atas ya Disini akan berubah jadi menampilkan detik Jam, lalu menit Jam tangan ini juga memiliki penunjuk waktu analog Yang mana untuk jarum jam dan menitnya juga kombinasi ya Ada warna hitam dan warna biru Ini sangat keren sekali Untuk beberapa keterangan lainnya Di bagian atas disini ada logo G-Shock Lalu dia juga memiliki 5 tombol Sisi kiri atas disini ada tombol adjust Lalu ada tombol mode Ada tombol start Lalu ada tombol reset Nah, di bagian bawah sini ada tombol untuk menyalakan lighting Oke, sekarang kita akan cek fitur apa aja yang di bawah jam tangan ini Pertama disini ada home time Lalu ada timer Ada wartime Ada alarm Disini dia memiliki alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 Alarm 4 Senos Sig Kembali lagi ke alarm 1 Jadi dia memiliki 4 alarm 1 senos dan 1 sig Dari alarm kita ke stopwatch Dari stopwatch balik lagi ke home time Itu dia fitur dari GA700SE Memang dia tidak memiliki fitur yang spesial Tapi dengan harga 1,2 Saya rasa pencipta G-Shock tidak memperhitungkan fitur ya Karena dia lebih memperhitungkan ketahanan dan ketangguhan jam tangan itu sendiri Oke, sekarang kita cek dulu bagian lainnya Di bagian back case disini ada beberapa keterangan Ada Casio, Socrates, 5522, GA700SE, stainless steel back, Japan movement, case in Thailand Untuk buckle nya disini sudah stainless steel Penguncinya 2 pin Ada keterangan Casio Thailand Ini untuk bagian tag nya Di bagian tag disini ada beberapa keterangan seperti shock resist, super illuminator, 1 per 100 second stopwatch, condon timer, wartime, daily alarm, 200 meter water resist Oke, itu dia beberapa keterangan dari jam tangan GA700SE Sekarang kita akan belajar cara setting untuk jam tangan ini Untuk cara setting dari home time kalian bisa tekan tombol adjust saja Tekan sampai nama kotanya berkedip ya Disini ada TIO atau Tokyo Nah sekarang mari kita ganti nama kotanya Kita menggunakan tombol kanan atas untuk mundur ya Karena untuk ke kota Bangkok lebih cepat mundur Disini sudah BKK atau Bangkok Kita pindahkan dari nama kota Disini kita masuk ke DST ya Untuk DST nya kita off kan aja Lalu kita masuk ke format jam nya Disini format 12 kita ganti menggunakan format 24 Dari format jam kita pindahkan lagi Disini kita masuk ke detik Untuk meriset angka detik bisa menggunakan tombol kanan atas Seperti itu Oke dari detik kita pindahkan disini jam 7 Lewat 18 sudah benar semua ya Jam 7 lewat 18 Oke untuk tahunnya tahun 2020 sudah benar Untuk bulannya bulan 12 sudah benar Untuk tanggalnya tanggal 13 sudah benar juga Lalu kita masuk ke menu key Untuk key nya kita aktifkan aja Lalu kita masuk lagi ke lighting Nah disini ada angka 1 Yang mana durasi lighting nya berarti 1 second Jika dirasa kurang kalian bisa menggantinya jadi 3 second Dari lighting kita balik lagi ke nama kota Berarti kita sudah berhasil setting untuk jam tangan ini ya Jika sudah berhasil jangan lupa kalian menekan tombol adjust Untuk keluar dari mode setting Disini secara otomatis untuk jam tangan analog nya Akan berputar sesuai jam digital yang sudah kita setting tadi Oke itu dia cara setting untuk GA700SE Sekarang mari coba di tangan Tapi seperti biasa sebelum coba di tangan Kita akan ukur dulu diameter untuk jam tangan ini Jam tangan ini memiliki diameter di 53 mm Untuk latulak nya kurang lebih di 56 mm Dan ketebalan jam tangan ini ada di 15 mm Cukup tebal cukup besar jam tangan ini cukup gagah saat nanti dipakai Oke sekarang langsung aja kita coba Ini dia posisi saat dipakai di tangan Wuhh keren banget ya Sekedar informasi untuk diameter tangan saya adalah 15 cm Dan saya rasa jam tangan ini tidak terlihat kebesaran ya Masih cukup ideal dan saya rasa masih cukup bagus di tangan saya yang agak kecil ini ya Apalagi kalau kalian memiliki tangan yang cukup besar ini akan sangat cocok sekali Untuk harga dan link pembelian nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya Oke segitu aja dulu video unboxing dan cara setting dari GA700SE Jika ada informasi yang terlewat silahkan tulis di kolom komentar Saya Arief sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih